Intro Hari ini aku sama Maryam mau ngaji surat Abbasar dari ayat 1 sampai 42 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih 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 Sampai Menghafal Al-Quran Menambah hafalan baru Meroja'ah terus kapan? Meroja'ahnya awalnya dulu, habis itu keduanya hafalan Jadi dia itu kalau belajar sama gurunya Pertama dia baca Al-Quran dulu Karena diperbaiki setiap huruf yang salah-salah itu dibaca dulu Kemudian yang kedua Meroja'ah mengulang kembali hafalannya kemarin Baru setelah itu Meroja'ah menambah hafalan baru Sehari nambah hafalan baru berapa banyak? Satu Satu apa? Satu ayat atau satu halaman? Satu surat? Satu ayat atau dua ayat Kalau panjang-panjang satu ayat ataupun dua ayat Tapi tiap hari Kalau Abang Fas gimana Abang Fas? Meroja'ahnya itu setiap hari Atau nambah hafalannya tiap hari Terus setiap hari itu berapa banyak sih? Kalau misalkan aku itu tiap hari 3 sampai 5 ayat Terus kalau misalkan aku di Meroja'ahnya kadang-kadang Kalau misalkan lagi ada waktu luang Daddy biasanya ngajak abang buat Meroja'ah Nah kalau lagi Ramadan kan katanya kalau misalkan setiap sore ya doanya terkabel kata Daddy Makanya Daddy ngajakin abang ngaji pas sore Pas asar Pas asar Pas mau menjelang maghrib Jadi gitu Maria masih main gak sih? Maria main gak sih? Apa-apa linter setiap hari gitu Omnya yang nanya, Maria tuh ada yang mana? Pengen tau gitu kok udah kebat banget tuh masih 28 Ada mainnya gak sih? Ada Mainnya apa? Main apa? Main sama ade-adek Main sama ade-adek Sama main sepeda ya? Iya Baik anak-anak aku kalau suka amaze ya ngeliat anak-anak tuh kayak masih kecil Kan mungkin memang daya hafalnya juga masih kuat Tapi kan otak mereka masih pikir main terus juga masih ada Tapi begitu kayak menghafal tuh kok bisa banget? Aku suka mikir nih anak-anak ini masih main apa gak sih? Sebenernya ini seru banget ya kalau kita tuh seneng dengan Apalagi kan abang Fas pengen cerita-cerita jadi hafidat Qur'an Mariam mau jadi penghafal Qur'an juga? Iya Sebenernya suka bilang kayak gini Maria main tuh masih ada main sih gak mungkin gak main Karena kan anak-anak itu dunianya bermain ya Bermain sambil belajar, belajar sambil bermain Tapi kadang-kadang kalau main udah sangat kebanyakan Biasanya aku suka bilang kayak gini Mariam, Mariam itu berbeda Kan Mariam mau jadi hafiz Qur'an Kalau hafiz Qur'an itu main ada Tapi tidak sepanjang hari bermain Harus ada waktu bersama dengan Qur'an Karena Mariam berbeda, berbedanya apa? Karena Mariam mau jadi penghafal Qur'an Penghafal Qur'an itu harus ada waktu yang disisihkan untuk setiap hari bersama dengan Qur'an Gitu kan? Ngomong bilang gitu kan? Gitu, jadi main boleh tapi main dia harus tahu waktu Gak mungkin meninggalkan satu hari gak mungkin dia gak bersama dengan Qur'an Pasti nanti dia akan lupa, dia akan mulai lagi males lagi gitu Jadi Mariam tetap masih main Dan yang paling penting Anak-anak kayak abang, kayak Mariam Kan udah mulai seneng ya Bukan terpaksa kan? Dia seneng kan dengan Qur'an itu Apa sih yang buat, Mariam tanya lah sama abang Fas Atau abang Fas tanya sama Mariam Tentang Qur'an-Qur'an Yang buat Mariam seneng Qur'an apa? Karena ada kisah nanti Oh ada kisah Mariam suka kisah nanti Masya Allah Mariam kenapa mau jadi penghafal Qur'an? Kenapa? Karena biar pahalanya banyak Pahalanya banyak Kalau abang seneng hafal Qur'an Karena abang nyumbatin aja Masya Allah Abang baca-baca terus Terus kadang-kadang kalau misalkan penghafal yang terpaksa kan pasti susah kan Jadi abang kayak relax aja gitu Gak usahnya bawa tegang Dia tuh seneng ini loh Anaknya itu Masya Allah Dia suka bersenandung gitu ya Nyanyi Jadi ketika ada hafalan yang kira-kira nadanya Masya Allah enak banget di Amadian Dilantunin Terus dia suka dengerin Dia cepet banget hafalnya gitu Makanya dia suka banget kalau ayat-ayat itu pakai nada-nada gitu Maksudnya gak tau ya itu sebenarnya gak apa-apa kan ya Gak apa-apa Gak apa-apa Nah dia seneng Kalau ada ayat yang nadanya itu enak banget Dia cepet banget hafalnya Dan itu bisa jadi kayak favorit dia Apa segala macem gitu Makanya Ustadznya Masya Allah tau banget itu Jadi kayak setiap ngajarin ayat yang baru tuh Pasti kayak ada Apa sih nadanya sebutannya ya Nada-nadanya tuh yang kayak Kira-kira dia suka gitu Jadi dari situ dia bisa sukanya Dan bisa cepet menghafalnya Islam itu kan ada seni juga ya Seni Jadi bukan berarti baca Qur'an tuh gak bisa indah gitu Baca Qur'an tetap bisa indah Asalkan semua bacaannya dibaca dengan tajwid, dengan tertil, dengan baik Sekarang abang sama Mariam ada yang mau baca surat lagi untuk terakhir kita pada hari ini Abang suka surat apa? Aku sih sukanya Ada ayat yang abang suka Di surat almuk Masya Allah Jadi itu ayat Tapi panjang Tafir aja, tafir, mendek-pendek ya? Apa? Apa? Almu berapa ayat gitu kalau abang? Oh iya udah Lima ya? Boleh Yang mana? Yang dari awal? Yang pertengahan dia suka Dia suka banget Yang kayak Wala sih Oh coba ayo bang Ayo abang Kakak juga mau apa? Baca terakhir Untuk teman-teman Biar teman-teman semangat Anak-anak kecil Ayo sama-sama Biar semuanya saking menyemangati Mau dari awal? Abang mau dari awal apa dari tengah? Terserah sih Kalau misalkan dari tengah sih boleh Mau dari awal aja Biar bagus ya Insya Allah ya Boleh Bisa sampai habis Terkepanjangan Berarti berapa ayat? Terserah Selagi masih mau lanjut Lanjut Barang-barang apa satu-satu? Barang aja Barang Satu-satu ya ganti-gantian ya? Boleh Sama ayat Ini gak ada latihan nih Udah oke ya Langsung aja Aung athubillahi minat syaiton Al-Quran chambers selamat menikmati 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 selamat menikmati